Luki Hakim mantap mundur dari wakil Bupati Indramayu, benarkah dirinya akan kembali ke dunia hiburan tanah air? Pemain sinetron Luki Hakim resmi mundur dari jabatannya sebagai wakil Bupati Indramayu. Ia merasa tak mampu menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Dikutip dari Tribun Style, terkini Luki Hakim mulai mendapat tawaran di dunia hiburan lagi. Diketahui ia mendapat tawaran untuk pengisi program Ramadan. Akan tetapi, Luki Hakim belum menerima tawaran syuting karena surat keputusan atau SK pengunduran dirinya sebagai pejabat daerah belum disahkan kementerian terkait. Menurut Luki Hakim, surat pengunduran dirinya baru akan disahkan beberapa pekan ke depan. Diketahui ayah dua anak itu mengundurkan diri sebagai pejabat wakil Bupati pada 8 Februari 2022. Surat pengunduran diri Luki Hakim ditujukan ke DPRD Indramayu dan ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, serta Bupati Indramayu. Sebelum memutuskan mundur, Luki Hakim banyak berdiskusi bersama keluarganya. Ia juga dimintai penjelasannya dalam rapat dengar pendapat bersama anggota DPRD Jawa Barat terkait alasannya mundur. Meski diberi kesempatan, Luki Hakim tetap ingin mundur hingga mengirimkan surat pengunduran diri sebagai wakil Bupati Indramayu pada Senin 13 Februari 2023. Sebagai informasi, Luki Hakim lahir pada tanggal 12 Januari 1978. Pria berusia 45 tahun ini merupakan seorang aktor, penulis, dan politikus kebangsaan Indonesia. Luki Hakim memulai karir pertamanya sebagai model beberapa iklan televisi pada tahun 2001. Kemudian ia membintangi beberapa peran di sinetron di antaranya serial Mutiara Hati, Muslimah, Jiran, dan beberapa serial lain. Tak hanya berkarir di sinetron, mantan suami dari Indadari Mindrayanti ini juga beberapa kali berperan di film layar lebar tanah air, seperti Ketika, Lantai 13, Ruang, dan lain-lain. Selain di bidang seni peran, Luki juga menjajal kemampuannya di dunia tarik suara. Single pertamanya, lagu bertema rohani berjudul Doa Ciptaan. Afif kemudian ia pun sempat mendapat permintaan untuk mengisi lagu dengan berduet bersama kita band dalam sebuah lagu berjudul Sujudku yang masih bertemakan rohani. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!